baru saja unboxing mozami mini mi seri terbaru versi 2 saya akan membagikan tutorial unboxing gimbal stabilizer HP merk mozami mini mi versi kedua ini seri terbaru baru saja mendarat dari Jakarta Pusat ini barangnya semanggu wanyar secara menyalakan ini kita harus menstabilkan terlebih dahulu HP nya jadi HP harus kondisi balance ini kita pasang tripodnya dibawah makanya gampang tinggal masukin puntir udah kencang kita jemreng buka setelah tripodnya terpasang kita jangan menyalakan terlebih dahulu ini sebelum HP kita balance atau seimbang caranya gimana nah versi terbaru ini ada lock nya nih ada kuncinya kita buka dulu kuncinya nah ada unlock nya kalau yang versi lama gak ada caranya gimana kita kita balanskan terlebih dahulu kita pasang labanya ini kan belum balance kan masih berat kanan kan tuh minimal seperti ini jadi mesinnya itu gak error bagus kalau belum balance kita pasangkan dihidupkan bukan kasian mesinnya teng-teng-teng nanti gini ngeleng-ngeleng nah kita balanskan terlebih dahulu gimana caranya sangat gampang nah dibawah ini ini ada kuncian kita kendorkan kuncinya putar nah kita dorong nah biar balans masih berat ini kita dorong lagi nah udah seimbang kan setelah seimbang seperti ini kita kunci jangan gak dikunci nanti balik lagi aman ya tuh aman kalau ini nyampe masih mentok ini kita bisa atur disini ya diturutnya sedikit gak nyampe tapi ini udah aman setelah aman semua kita baru bisa boleh menyalakan on off nya gimana gimana tombol on off ini tombol on off ya tombol on off pencet ditahan tuh lepas tuh setelah nyala seperti ini nah saya gak bisa bahasa Inggris pakai bahasa Jawa aja ya atau bahasa Indonesia ngapak baduk gak apa-apa lah orang-orang ngapak yang penting gampang dimengerti dan mudah dipahami nah pakai bahasa aja di sini buletan yang ini nah ini ibarat mobil tuh setir bisa buat naikin nurunin anan atau kiri tinggal pencet gini dorong ke atas tuh tuh kamera naik pengen turun turunin tuh nah ini apa tombol manualnya ya belum pakai aplikasi pengen balok kesana tinggal dorong gini tuh balok pengen balok kesana tinggal dorong gini tuh belok nah gampang kan ibarat mobil ini setir kalau ke pengen balik ke posisi semula gampang tinggal klik yang bawah dua kali tuh otomatis balik ke mode awal kita untuk menggeser ke kiri ke kanan atau naik atau turun tanpa kita harus megang ini supir supir ini kita bisa kita harus nyalakan tombol pf untuk naik turun yf yang bawah untuk kanan kiri caranya gimana pencet tombol fm yang kiri ini tiga kali secara tepat tuh waga nah pf atas nyala tuh kita turunkan ke bawah tuh kamar ikut turun naikkan ke atas kamar ikut naik tuh 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 untuk geser kanan kiri kita nyalakan lampu yf nah udah nyala yf mau ke kiri tinggal putar gini tuh udah ke kanan putar ini tuh ke kiri lagi putar ini tuh jadi gak harus pegang sutir ini gini ya keliatan gak tuh moza gini ya kita buka aplikasinya apa aja fitur aplikasi disini tuh yang pertama langkah yang pertama kita harus mengoneksikan terlebih dahulu bluetooth nah bluetooth di aplikasi ini terkonek otomatis gimbal sama hp juga otomatis sudah ngonek jadi gak perlu kita ngaktifin bluetooth di hp terus di gimbal diaktifin gak perlu cukup satu kali aja disini di aplikasi setelah aktif hp dan gimbal otomatis langsung connect menyata setelah kita aplikasi connect nah disini ada dua aplikasi yang sangat menarik menurut saya yaitu mode tracking nah tracking itu kita posisi gimbal berdiri pakai stand dan objeknya mana contoh kucing kita blok kucingnya lari kemana itu hp otomatis ngikutin kucing jadi kita gak capek-capek pakai tangan gini ngikutin kucing lari gak perlu tinggal pakai mode itu nanti kucingnya di blok nah kucingnya pergi ke sana ke sini hp itu kamera ngikutin kucingnya sama yang kedua itu yang saya tertarik banget itu adalah mode zoomnya aplikasi zoomnya aplikasi zoomnya sangat semut halus dan tidak patah-patah tidak pecah-pecah mode zoomnya ini ya mode nah yang pertama mode zoom kita klik ini yang ada gambar hp terus ada staynya nih di klik nah disini banyak bahan fitur nih zoom speed kecepatan zoom zoomnya mau wanter set atau mau pelan slow motion set bisa disini ya untuk mode zoom sudah terhubung tangan bluetooth gampang sekali ya kita tinggal pencet yang ini satu kali bawah otomatis ngezoom nah dibalikin aja kameranya sekali otomatis ngezoom nih wah halus banget slow motion sekali gak pecah-pecah ngezoomnya halus anti goyang yang penting membalikannya pecat ini sekali lagi yang bawah nah zoomnya sangat semut halus banget mantap ini lor tuh pengaturan-pengaturan ada disini semua ya ada inception speed inception smoothers zoom speed self current parameters pokoknya banyak lah kalian bisa nyari-nyari sendiri terus yang kedua itu mode tracking ini yang sangat menarik bagi saya klik ini nih ya yang kotak ada kepalanya di tengah di klik nah abis itu kita kita block objeknya contoh kita mau nge-block 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 ini tuh tuh canggih kan ibarat ini hewan kucing kalian mau bikin rekam kucing gak perlu-perlu kalian ngikutin kucing pakai stand lari-lari tinggal pakai mode ini mode tracking kucingnya di block pas lagi diem kasih makan dulu kan kucingnya diem terus kalian block kucingnya ini kucingnya lari kemana-mana kameranya ngikutin tuh kucingnya lari kesini kucingnya lari kesana tuh kameranya ngikutin mantep kan nah sekarang saya akan mengetes bikin video jalan dipegang pakai tangan tanpa menggunakan gimbal ini hasilnya tanpa gimbal ini hasilnya jalan kaki tanpa gimbal ini video jalan dengan menggunakan gimbal nah ini hasilnya mengetes video pakai gimbal berjalan kaki ini hasilnya saya sekarang akan mengetes bikin video sambil jalan cepat tanpa menggunakan gimbal alias dipegang pakai tangan ini hasilnya ini video jalan cepat dengan menggunakan gimbal ini hasilnya mengetes video dengan jalan cepat menggunakan gimbal jalan cepat ini yang mengetes jalan alias hidup 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 Jadi Begitulah guys Review singkat dari saya Tidak perlu pakai bahasa inggris Karena saya tidak bisa bahasa inggris Bahasanya bahasa indonesia Samporan jawa Samporan ngampak, badok, tidak apa-apa Yang penting kan paham Mudah dimangerti Soalnya saya kalau pakai bahasa inggris Ada apa lah Mode-mode apa, saya susah ngapalinya Baik, pakai bahasa kita Yang penting kita paham